Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai sidang HPPC kemarin. Di mana HPC terkait kasus data swab rumah sakit UMI dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim. Di luar sana teman-teman banyak yang mempertanyakan, kok sama antara hukuman Jaksa Pinangki terkait kasus swab dengan HPC kok sama, yaitu divonis 4 tahun penjara. Yang inilah yang menimbulkan pertanyaan masyarakat. Kok sama antara hukuman Pinangki yang mana dia sebagai Jaksa, Jaksa aktif yang melakukan tindak bidana terkait swab korupsi dengan HPC, terkait data swab, masalah protokol kesehatan. Nah ini ada perbedaan yang cukup mencolok, kenapa kok sama hukumannya. Nah teman-teman, terkait sidang HPPC kemarin, ketika HPC dijatuhi vonis 4 tahun penjara, HPC ini dengan tegas mengajukan banding, menolak putusan dari pihak Majelis Hakim. Dan yang menarik lagi teman-teman, di dalam putusannya, Hakim itu memberikan opsi kepada HPC. Yang pertama, apakah menerima atau tidak putusan dari Majelis Hakim. Kalau menerima bisa dikatakan sekarang, kalau tidak berarti banding. Kemudian yang kedua adalah, supaya HPC ini bisa pikir-pikir dulu selama 7 hari. Jadi apakah 7 hari nanti ini mengajukan banding atau tidak. Kemudian yang ketiga teman-teman, supaya Habib Rizik menggunakan haknya, meminta pengampunan kepada Presiden Jokowi, yaitu dengan gerasi. Nah ini sesuatu yang saya pikir unik. Tidak biasa Majelis Hakim menyampaikan hal seperti itu. Nah kemarin, ketika kasus di Petamburan dan kasus di Megamendung, biar Majelis Hakim Suparman Nyumpah ini menyampaikan, terkait apakah menerima atau tidak putusan, bisa dikatakan sekarang, atau bermusyawarah dengan penasihat hukum. Kemudian yang kedua, pikir-pikir selama 7 hari. Jadi ada 2 opsi yang disampaikan oleh Majelis Hakim Suparman Nyumpah. Tetapi Sukat Wanto ini memberikan 3 opsi. Pertama, yaitu apakah menerima atau tidak, kalau tidak menerima banding. Kedua, pikir-pikir selama 7 hari. Yang ketiga, permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi. Nah ini sesuatu yang unik, karena ini kasus terkait COVID, terkait protokol kesehatan, kok sampai minta pengampunan, minta gerasi kepada Presiden Jokowi. Padahal, biasanya kalau gerasi ini masa-masa yang cukup berat. Tetapi, Hakim memberikan opsi seperti itu. Nah, teman-teman, ada pendapat lain, ketika Hakim menjatuhkan Fonis 4 tahun kepada Habib Rizik siap. Kita lihat beritanya, teman-teman. Kita ambil berita, teman-teman, dari Tribun News. Fadlison hingga Fahriyamsah soloti Fonis Habib Rizik singgung soal keadilan dan pasal keonaran. Nah, ini bagaimana pendapat dari Fadlison dan Fahriyamsah, teman-teman. Habib Rizik dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar pasal 14 ayat 1 subsidiar pasal 14 ayat 2. Lebih subsidiar pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu, Habib Rizik dicatuh hukuman penjara selama 4 tahun. Terkait hal itu, sejumlah politisi angkat suara tak setuju dengan putusan Hakim tersebut. Di antaranya adalah anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera hingga mantan Ketua DPR RI Fahriyamsah. Kebanyakan tanggapan dari mereka menyoroti soal keadilan Hakim dalam menjatuhkan Fonis kepada Habib Rizik Sihab. Kita lihat pendapat dari Mardani Alisera, teman-teman. Luar biasa, sama dengan Fonis Jaksa Pinangki. Nah, ini yang disorot oleh Mardani Alisera, teman-teman. Anggota Komisi 2 DPR RI Vaksi BKS Mardani Alisera membandingkan kasus Javib Rizik dengan kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang sama-sama di Fonis 4 tahun. Ia menilai penjatuhan Fonis itu terlihat aneh dan berbeda perlakuan. Hal itu diungkapkan lewat Twitternya at Mardani Alisera, Kamis 24 Juni 2021. Luar biasa, sama dengan Fonis Jaksa Pinangki, terlihat aneh dan beda perlakuan. Padahal undang-undang karantina kesehatan tujuannya untuk menekan laju pandemi. Semoga Hib Rizik selalu diberi kekuatan dan keadilan amin, tulisnya. Ini pendapat dari Mardani Alisera, teman-teman. Kemudian kita lihat pendapat dari Fadlizon. Banyak keputusan yang tak adil pada Habib Rizik Siap. Tangkapan juga datang dari politisi Partai Gerindra, Fadlizon. Melalui akun Twitternya, Ed Fadlizon mengungkapkan rasa kekecewaan pada Fonis hukum Habib Rizik Siap. Dalam putusan hakim, Fadlizon, banyak kebijakan dan keputusan yang tidak adil. Seperti penggunaan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dalam hukum Fonis tersebut. Ini pendapat dari Fadlizon, teman-teman. Banyak kebijakan dan keputusan yang tak adil pada Habib Rizik, termasuk Fonis dengan Undang-Undang Produk 1946, warisan Belanda. Konteknya pun sudah jauh berubah. Semoga Habib Rizik diberi kemudahan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jelas Fadlizon. Kemudian dari Fahri Hamzah, singgung pasal membuat onar. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, juga ikut mengomentari soal Fonis hukuman Habib Rizik Siap. Ia menyinggung soal putusan hakim yang menyebut Habib Rizik terbukti bersalah, salah satunya karena membuat keonaran. Menurut Fahri, pasal terkait menimbulkan keonaran sudah tidak cocok lagi di masa serba digital saat ini. Sebab, kata Fahri, era serba digital zaman sekarang memberikan ruang untuk terjadi keonaran. Namun, di sisi lain, keonaran juga dilarang oleh peraturan yang ada. Pasal berbuat keonaran sudah tidak cocok dengan zaman media sosial sekarang sebab sosial media itu tempat membuat keonaran difasilitasi. Belum pernah jempol memiliki kebebasan seperti sekarang sepanjang zaman. Di satu sisi, keonaran dilarang, di sisi lain difasilitasi aneh. Ucap Fahri, dikutip pada akun Twitter at Fahri Hamzah, Kamis 24 Juni 2021. Itu pendapat dari Mardan Elisera, pendapat dari Fadrizon, pendapat dari Fahri Hamzah. Intinya, semua menyatakan keberatan terkait fonis yang dicatuhkan oleh Habib Rizik. Apalagi kalau membuat keonaran. Benarkah Habib Rizik sengaja membuat keonaran? Padahal tujuan Habib Rizik menyampaikan testimoni itu agar semua menjadi tenang, tidak gaduh. Tujuannya seperti itu. Jadi, biar orang-orang kemarin menurut Habib Rizik tidak mendatangi ke rumah sakit ummi karena kondisinya dalam keadaan baik. Walaupun Pia Jaksa, Pia Hakim kemarin mengatakan sebenarnya Habib Rizik tahu bahwa kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi itu dikatakan Habib Rizik dalam kondisi baik. Namun Habib Rizik tetap pada pendiriannya beliau mengajukan banding. Karena selama persidangan tidak ada tim ahli forensik terkait kasus yang dialami oleh Habib Rizik. Itu salah satu poin kenapa Habib Rizik mengajukan banding. Kemudian pertanyaan yang berikutnya apakah benar Habib Rizik itu membuat keonaran dengan pernyataan yang ia sampaikan. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini adalah standar-standar saja. Nah pernyataan itu sebenarnya bisa dipolitisasi dengan gerakan-gerakan seperti membuat karangan bunga dikirim ke rumah sakit UMI. Ini memang sengaja diciptakan orang-orang yang tidak suka kepada Habib Rizik. Orang-orang yang membenci Habib Rizik. Sehingga kesannya ini membuat keonaran. kemudian ada juga sekelompok orang puluhan orang ini tidak sampai ratusan atau ribuan orang ini berunjuk rasa di depan perumahannya Habib Rizik siap. Padahal ini hanya beberapa orang saja puluhan orang tidak sampai ratusan orang. Apakah ini juga termasuk kategori akibat apa yang disampaikan Habib Rizik membuat keonaran. Apakah memang orang yang melakukan aksi demo itu adalah memang diciptakan untuk menempuh Rizik sehingga muncul kesan ini keonaran. Jadi saya pikir adalah hal seperti itu kan bisa diciptakan. Kalau orang tidak suka kepada Rizik apapun ini bisa digoreng apapun ini bisa dimanipulasi sehingga seolah-olah ini membuat kegaduan di masyarakat. Padahal seperti orang yang melakukan demo puluhan orang itu apakah bisa mewakili ribuan orang. ini kan juga menjadi pertanyaan kita apakah ini sudah mewakili banyak orang sehingga pasal kegaduan pasal keonaran itu ada ketika Habib Rizik ini menyampaikan testimoninya atau seperti apa teman-teman. Jadi ini yang membuat Habib Rizik tidak menerima putusan Majel Zakem dan mengajukan banding. Itu teman-teman yang bisa kita membahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh